Intro Halo Magenta, selamat datang di channel Magenta Automotive, pusatnya informasi otomotif dunia Kalau mendengar Toyota Alphard nih, pasti dipikiran banyak orang merupakan mobil yang saat mewah ya Memang mobil satu ini menjadi mobil impian aku juga Semoga aja bisa kebeli ya Magenta Namun ada kabar mengejutkan nih Perusahaan asal Cina bernama Geli akan mengeluarkan Zikaru 009 yang dinilai akan menjadi pesaing Alphard Lalu bagaimana sih tampilan dari mobil pesaing Alphard ini? Simak videonya sampai akhir ya dan temukan jawabannya Berikut Toyota Alphard Gale Pesaingnya kini hadir lebih mewah dan unggul Dan spesifikasinya versi dari Magenta Automotive Tapi sebelum video semakin berlanjut Klik dulu dong tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan dengan video baru dari channel kami Intro Desain Esterior Geli Ziker 009 Kalau ngomongin pabrikan mobil asal Cina memang sudah gak bisa dipandang sebelah mata Magenta Mereka tuh sudah banyak memproduksi mobil yang berkualitas dan bersaing di pasaran saat ini Bahkan salah satu contohnya saja adalah Wuling yang sudah bisa bersaing ketat di pasar Indonesia Nah kali ini ada Geli Salah satu pabrikan asal Cina yang mengeluarkan Ziker 009 di bulan November Mobil satu ini katanya akan menjadi pesaing Toyota Alphard Konsep dari Ziker 009 adalah minivan dengan menonjolkan kemewahan Hal ini memang sudah terlihat jelas dari desain exteriornya Bodi keseluruhan dari mobil ini adalah berbentuk kotak Lalu yang paling menonjol adalah di bagian depan Dengan adanya grill yang menutupi bagian depan pula Lalu bumpernya juga cukup besar dengan fog lamp yang ada di samping Lampu utamanya juga hanya berbentuk garis kecil namun sudah LED Feliknya pun memiliki desain yang unik dengan warna silver yang menyelimutinya Tentunya ini menambah kesan kemewahan pada Ziker 009 Desain interior dari Geli Ziker 009 Memang dilihat dari luar saja mobil satu ini sangat mewah Tidak ada garis atau lakukan tajam pada bodinya Karena ingin menonjolkan kesan elegan pada mobil Wah kalau begini Alphard mah bisa tersaing di pasaran ya Masuk ke dalam bagian interiornya Ternyata kesan mewah juga sangat terlihat dan terasa Saat buka pintu saja kita akan melihat interior dengan warna coklat muda yang menghiasi Di dalamnya memiliki 6 kursi yang dibalut dengan kulit sangat mahal Baris pertama dan kedua tampil sangat mewah berkat jok kulit berlubang Di bagian kursi juga ditambahkan sandaran kepala Agar penumpang merasa nyaman dalam bergendara Untuk fitur hiburan Ziker 009 Punya layar sebesar 15,6 inci di bagian belakang kursi kemudi nih Tentunya ini untuk menghibur para penumpang selama perjalanan Waduh udah joknya empuk Dilapisi kulit mahal Ada layar gede juga lagi wah Kalau aku jadi penumpang mau betah naik mobil ini Saat itu bagian interior dari mobil ini magentar Setelah memiliki sunroof panoramik dua bagian Layar infotainment berorientasi Landscape besar di depan Roda kemudi datar Dan klaster instrumen digital yang cukup menonjol Mesin dan harga yang masih mencari misteri Dengan exterior dan interior super mewah Tentunya kilis Ziker 009 ini sangat ditunggu oleh banyak orang Digambarkan bahwa mobil ini pun akan dirilis secara resmi bulan ini loh magentar Tapi masih banyak misteri yang belum terungkap ya Mereka masih merahasiakan mesin yang digunakan Oh iya Ziker 009 ini akan menjadi minivan listrik yang sangat ramah lingkungan Untuk harga dan penjualan juga belum diberitahukan nih magenters Namun kita lihat mesin Alphard sebagai pesaingnya Mobil tersebut menggunakan mesin 2494 cc 4 silinder dual VVTi Bertenaga 180 PS Atau setara 178 TK Dan torsi 23,9 KGM Atau setara 234 Nm Dengan mesin ini Alphard mempunyai power yang sangat bagus Semoga saja Ziker 009 Juga punya power dan akselerasi yang apik magenters Harga Alphard sendiri memang sangat fantastis yaitu di 1,3 hingga 16 miliar rupiah Kayaknya Ziker 009 juga gak bakal jauh dari situ harganya ya Wah jadi harus banyak nabung dulu nih kalau mau beli mobil satu ini Gimana magenta harus sebagusan Alphard atau Gili Ziker 009? Share pendapat mari kalian di kolom komentar ya Dukung terus channel Magenta Automotive Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax